Karena saya kepingin anak saya itu dalam belajar ini tidak jadi stres, fun gitu ya, santai. Jadi konsepnya adalah dengan alat permainan edukatif ini adalah belajar sambil bermain. Saya Solahuddin Fuadi atau biasa orang menyebut nama saya dengan nama Fuad. Saya lahir di Pekalongan 52 tahun yang lalu. Saya usaha alat permainan edukatif ini bersama istri saya dimulai dari tahun 98. Ini berawal dari kebutuhan waktu kami berdua ini memulai kelahiran anak pertama saya. Waktu itu mencari kira-kira mainan yang bisa merangsang kecerdasan, emosi, imajinasi itu apa sih gitu ya. Nah disitulah kami mencari dan ternyata mainan ini hanya ada di mall. Dan harganya bagi kami waktu itu saya ini masih bekerja itu sangat tidak terjangkau. Makalah kami ini berdua coba cari kira-kira tukang mana yang bisa mengerjakan mainan ini. Alhamdulillah ketemu tukang. Kebetulan waktu itu pernah bekerja di mainan. Dan akhirnya kita berkolaborasi berawal dari puzzle. Waktu itu ya puzzle-puzzle standar lah. Kita coba mulai puzzle standar. Kayak huruf ABC, kemudian angka 123, kemudian berhitung dan segala macamnya. Itu berawal dari tiga puzzle. Jadi anak kami ini empat, bermainnya mereka itu dengan AP ini. Karena saya kepingin anak saya itu dalam belajar ini tidak jadi stres, fun gitu ya, santai. Jadi konsepnya adalah belajar sambil bermain. Sekarang ini, alhamdulillah kami sudah punya workshop, ya pabrik kecil-kecilan. Workshop ini adalah workshop induk. Konsep kami adalah pemberdayaan. Jadi masyarakat-masyarakat sekitar, kita ajak kolaborasi untuk jadi anak angkat dari Haulat Toys ini atau PT Haulat Sehtera. Paling kendala yang paling utama dan tantangan bagi kami adalah di SDM aja sih. SDM yang perlu peningkatan, perlu produk noliz, kemudian perlu pelatihan dan segala macam. Kadang ide itu muncul itu dari lapangan. Nemuin pedagang-pedagang asongan, terutama yang jualan mainan. Ternyata di antara mereka itu ada kreativitas sendiri. Itu pertama. Yang kedua, menciptakan mainan itu berdasarkan testimoni anak-anak. Karena saya ini sekarang sudah punya cucu, sekarang kembali ke cucu. Ternyata hampir 50% adalah kembali seperti anak saya dulu waktu saya, anak saya masih kecil. Alat permainan edukatif ini yang banyak, terutama itu bahan bakunya adalah dari kayu. Ini karena segmennya adalah anak-anak harus semuanya aman. Uji lab-nya, SNI-nya, segala macam. Jadi itu wajib, yang pertama ya. Dan mainan edukatif ini adalah, kalau saya bilang ya, salah satu obat bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Kita anggap saja puzzle. Untuk anak-anak yang normal, puzzle angka misalkan, itu untuk anak-anak di usia 3 tahun. Tapi kalau dimainkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus, bisa jadi itu adalah untuk anak usia 10 tahun. Jadi mainannya sama, cuma segmen penggunanya adalah di usianya saja. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ada penurunan, penurunan grade. Karena kebetulan saya sendiri punya anak asuh kebutuhan khusus. Jadi saya sekarang juga mengembangkan mainan-mainan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Yang untuk merangsang imajinasi dan kreativitas mereka. Ternyata mereka juga nggak susah-susah amat gitu loh. Banyak sekali manfaat apa yang bisa diterima anak. Di antaranya melatih motorik halus anak, melatih kognitif anak, melatih kemandirian anak. Di antaranya seperti menjahit. Menjahit itu sangat bagus untuk anak melatih motorik halusnya. Jadi untuk jari jemarinya, bagaimana memasukkan benang ke lubang, keteletian anak, lubang mana yang harus dimasukkan. Jadi tidak kemana-mana, tapi harus satu demi satu berurutan sampai selesai. Dan untuk misalkan seperti kubus, anak akan menyusun kubus piramid itu sangat tidak mudah. Butuh ketelitian buat anak, di mana anak akan mengurutkan angka dari 1 sampai 15, benar atau tidak urutannya. Dan di situ juga ada pola, isi kosong, isi kosong. Atau biasa kita sebut pola A, B, A, B. Atau biasa kita sebut pola A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Terima kasih.